Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini, gue mau membahas tentang Magiarna Oke, jadi mungkin pas kalian nonton video ini Ini masih ada ya, antara Red Draw, Magiarna, dan Marcedo ini Mungkin daripada kalian pusing-pusing mau mikirin Magiarna atau Marcedo Menurut gue, Magiarna ini merupakan pilihan yang aman banget lah Buat kalian yang masih kayak belum punya S+, atau bingung kayak mau bikin tim Ghost, tim Steel, atau tim apa Ya, menurut gue Magiarna ini merupakan pilihan aman Karena ya, kalian bisa ngeliat sendiri di sini ya, di cross server sendiri Jadi bukan di server gue, cross server yang dimana udah banyak juga sultannya Itu, ya si Magiarna itu hampir bisa dimasukin ke yang tim mana aja Kalau misalnya kita liat masing-masing ya di sini Ini nggak ada Magiarna, oke, kita ngeliat yang di sini Ini Magiarna, kita cari nggak ada Kita ngeliat lagi, nah dia ada di sini Magiarna Dia yang kali ini timnya ada di tim Steel Tapi harus gue bilang di sini, kalian juga nggak harus mainin si Magiarna itu di tim Steel Dan, kalau misalnya kalian bandingin kemarin Marcedo itu kayak ngeliat bintang 11, bintang 11 Dan gue juga udah bilang kemarin, kalau misalnya kalian kayak mau main tim Ghost itu kalian harus mati-matian Magiarna ini ya, kalian udah bisa nanyakin ke bintang 8 aja itu menurut gue udah bagus banget Itu, kita ngeliat lagi di sini, oh ini yang tadi Coba kita ngeliat lagi yang ini Magiarna Ini tapi karena dia sultan banget ya, dinaikin sampai bintang 11 Magiarna-nya Ini kalau kalian liat ini Magiarna ya, yang di tim 2 pake skin Tapi terus, apalagi yang ini, kita ngeliat nggak ada ya, nggak ada Magiarna Kita ngeliat yang ini, Magiarna-nya juga nggak ada Terus kalau kalian liat, ini Magiarna-nya ada di tim ini ya Dimasukin sama tim Air, jadi nggak harus pake tim Steel Dan ya, emang menurut gue ya, emang si Magiarna ini emang sebagus Terus ini Magiarna juga, bintang 11 dimasukin di tim Air bersama dengan si Dialga Jadi emang dia, si Magiarna ini bisa dimasukin itu kalian Magiarna ada juga di bintang 4, cuma masuk ke tim 2 Cuma untuk nambah-nambahin support doang Terus yang terakhir, ini ya nggak ada lagi ternyata Magiarna Tapi lumayan lah ya, masih lumayan banyak yang pake si Magiarna itu sendiri Dan kalau misalnya kalian liat, beberapa emang cuma banyaknya yang dinaikin sampai bintang 8 aja Menurut gue juga emang bintang 8 udah cukup gitu loh Disini gue mau ngasih liat lawan Magiarna yang ini Kenapa gue mau ngasih liat lawan yang ini? Karena itu bisa kalian liat, ini dia CP-nya cuma 5 juta Melawan 2 tim, kalian liat disini CP tim pertama 5 juta CP tim keduanya, bisa dibilang tim kedua tim utamanya 6 juta Dan dia menang Kalau misalnya kalian liat, dia ini tim keduanya hampir nggak ada kesempatan untuk menang ya Yang berarti kemungkinan besar dia cuma menang pake tim pertama Dan CP-nya udah kalah, tim kedua juga kalah Tapi dia masih bisa menang, ngelawan 2 kali pertandingan sih menurut gue GG banget ya Oke, jadi ya langsung aja kita yang ini kan tadi Oke ya bener Terus kita langsung aja ngecek replaynya Oke disini akhirnya kita masuk ke pertandingannya Oke, kita bakal ngeliat disini Pertarungannya Ya, dengan tim pertama menggunakan 2 Pokemon Mega ya bisa dibilang Si Primal Siapa namanya Primal Grodon sama Megare Oke disitu Itu kalian liat udah diserang kayak gitu Cuma ini emang gue bisa bilang Kekuatannya dari si Magia Nah ini tuh karena dia bertahannya lumayan Sama dia itu kekuatannya dia bisa nge-heelnya cepet gitu loh Oke Oke kalian liat itu bener-bener damage-nya tuh udah kebagi-bagi semua ya Bener-bener sih kalo misalnya udah bintang 11 ini si siapa? Nah itu dia efeknya dari bintang 8 Karena dia bisa berdua jadi pokeball yang kayak gitu Dengan pokeball kayak gitu Gue lupa sebenernya efeknya apa Dia kayaknya bisa Oh itu kalian liat Ada yang Nusuk-nusuk dari bawah itu Itu salah satu efek trapnya ya Memberikan damage-nya segitu Cuma disini kalian belum bisa ngeliat damage-nya sampai segimana banget Karena ya emang di musuh lagi masih pake apa namanya Lifeling dari si CNS yang damage-nya kebagi Jadi emang damage-nya kelihatan gak seberapa Cuma ya disini menurut gue Sebenernya yang perlu ditakutin dari CNS Sebenernya bukan kemampuan untuk menyerang ya Tapi menurut gue kayak lebih kemampuan untuk bertahan ya gitu loh Itu dia tuh bertahannya oke banget Ini kalian liat disini Dia kena serangan Megare yang bisa dibilang kayak serangan yang paling sakit Tetap menurut gue Kalau misalnya gak ada pertahanannya Kalau misalnya lagi gak ada apa-apa ya Maksudnya kayak gak ada setakat apa Dia bener-bener tuh Dari sejak awal udah sakit banget Tapi kalian liat damage-nya Hampir damage-nya itu hampir gak berasa Karena damage-nya itu pertahanan sama bola Yang sama kalau misalkan dulu Itu dari efek yang kayak gimana ya Layar pembatas itu sih Kalau untuk layar pembatas itu kalian gak harus untuk bintang 8 Itu bintang 4 sendiri juga udah cukup Kalau untuk pokebolnya sendiri yang harus bintang 8 ya Cuma ya kalian liat juga dari tadi Beberapa masih pake bintang 4 juga menurut gue Untuk efek bertahan yang sebenernya udah cukup lumayan Oke untuk kalian liat Dia kena 2 ultimate dari 2 Mega Dan tetep darahnya itu Cuma berkurang berapa dari 1 per 4 ya Bisa dibilang ya Ini harusnya mati soalnya di Seenggaknya udah kepake timeback track-nya ya Oke oh mati ya mati Kena ini Sekarang sisa tinggal Sisi tinggal si ini ya 3 pokemon doang disini Cuma disini ultimate si Primal Siapa namanya Primal Geogran jadi gak efektif Karena cuma 1 doang yang kena Dan 1 lagi yang kena itu Merupakan tank yang kuat banget Dan tank yang terkuat bisa dibilang Masih si Primal Geogran ini Dan ini kalian bisa liat efek dari si Magiana ini sendiri Ya menurut gua kuat banget Nanti kalian liat Dia nge-recycle Itu kalian liat Kalo misalnya dia udah nge-recycle Dia tuh bisa nge-heal lagi darahnya sendiri Recycle itu kalo misalnya gua gak salah Itu dia Masang 4 trap ya Kalo misalnya gua gak salah Sorry kalo misalnya gua agak salah Soalnya gua disini gak punya Magiana ya Sorry aja Terus ya disini si Omega Rainnya udah turun lagi Disini Udah kebantai ya Sama ini apa Sisa 3 Kokomun dia Si Megare Si Primal Grodon Sama si Satu lagi saya nanya Sagi mode spirit Oke dia ngasih lifelink lagi disitu Oke Ultimate si Manaphi Ultimate Manaphi Menurut gua nih ya Menurut gua pribadi Manaphi itu Memang damage itu gak seberapa Cuma Manaphi ini menurut gua kunci Salah satu kunci untuk mainin tim air Karena dia bisa Nge-gagalin kombo gitu loh Ngeselin banget Kalau misalnya kalian udah kayak nge-build combo kalian Team Ghost atau gimana Kombo kalian tuh di batangnya tuh bener-bener ngeselin banget Oke disitu kita menyerang-nyerang si Megarei Soalnya cuma-cuma Megarei dong Yang keliatan Kalau misalnya kalian liat di belakang Si Senenya sih lagi mode spirit Yang gak bisa diserang Jadi emang Satu-satunya setahannya Cuma sekarang si Megarei dong Ditambah lagi support disini Disini tuh Murni tim air Dengan dikasih banyak support ya Bisa dibilang support-support terbaru Selebi untuk meningkatin si bertahannya Sernes juga untuk meningkatin bertahannya si Siapa? Sgini ninja Sama si Ini Siapa namanya? Magiana ini Untuk membantu support Attacker Untuk membantu-bantu damage Sama si Magiana ini kan Dia bisa bertahan sendiri Makanya dia cocok Terima kasih tau di depan Oke Itu ngomong dia kena charm Itu dimana yang betuk hati itu charm Kan kalau gue gak tau lah Ini Iya gue Gak tau ya Padahal disini gak ada yang bisa ngasih charm Mungkin Ya Kalau misalnya kalian hati ketau Kenapa itu ngasih charm Mungkin kalian bisa kasih tau ya Di kolom komentar Oke Ini ultimate-nya si Magiana Sebenernya ultimate-nya Magiana sih Damagenya Gak seberapa Cuma Ultimate-nya Magiana ini Balik lagi itu Yang dibutuhkan itu Kayak utility Maksudnya utility itu Kemampuan dia Untuk nge-support Hmm kan liat tadi Ada kayak spike-spike gitu ya Dari tadi udah keliatan Lebih jelas Bentuknya kayak spike-spike gitu Oke Itu spike-nya lagi Kena trap-trap terus Untuk dari musuh juga Biarpun dia Apa namanya Keliatan yang gak gitu sakit Tapi Keliatan lumayan annoying ya Si ini trap-nya ini Apalagi Oh lumayan sakit Oke Kita liat disini Oke Kena poison Tapi disini Ini agak jelek Karena posisinya tadi Di Gimana ya Di keluar nama Manapinya itu Si ini ya Tanknya malah ditawa di belakang Makanya si Mega Rain-nya yang jadi Kena serang terus Karena cuma satu-satunya Mega Rain-nya yang di depan Dan ini ya bisa dibilang Harusnya udah jadi Kemenangan banget Soalnya Si Disini tuh kita bener-bener Kombonya disini Tim akhirnya bener-bener bertahan Dengan tadi Dia pake dua support bertahan Sama support nyerangnya itu Pake si Magiarna Jadi damage-nya lumayan cukup Apalagi disini Bener-bener ngandalin Si S-Green-Ninja yang bintang 11 Supaya si S-Green-Ninja yang ini Enggak mati Oke Karena dia si Mega Rain-nya ini Udah keluar Maksudnya Tadi udah mati Si Deer Spirit-nya ini Kecancel ya Jadi Si S-Green-Ninja balik ke badannya Dan ya Itu Kalian liat itu Darahnya Full lagi Si Magiarna Sama dibawahnya itu Ada kayak Tanda Shield sih harusnya itu Untuk pertahanan dia sendiri Jadi ya emang Si Magiarna ini Ngeselinnya itu Bukan serangannya Tapi emang Annoying ya Bisa dibilang ya Recycle lagi Kalian liat dari tadi Semakin dia ini ya Semakin darahnya dia itu Kayak hampir Full terus gitu loh Dari tadi Padahal udah ada Mega Rain sama si Primal ini Masih belum tembus ya Oke Ini Tinggal Sisa Mode Terakhir ya Bisa dibilang mode kedua Dari si Primal Grodon Cuma emang Mode kedua dari Primal Grodon Si ngeselin ya Tebel banget Oke Coba kita ngeliat Di sini Apakah Ya Memang Harusnya udah gak bisa ini ya Gue pengen penasaran sama Yang lawan keduanya Soalnya lawan keduanya Tim Boss Dan masih menang gitu loh Oke Padahal tim kedua Tim Boss tuh bedanya 1 juta ya CP nya ya Oke Cuma ditambah serangan biasa aja Oke Cepat mati kayak Primal Ini Primal Grodon Udah mau lanjut nih Ke yang Tahap selanjutnya nih Oke Total damage Damage nya 0 Oke Damage nya 0 Itu yang di bawahnya itu Shield nya Oh Itu Udah mode nyala Nyala kayak gini Harusnya udah Masuk mode nya yang lebih 1 Oke 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 Masih nyerang Oke Nambah darah lagi tuh Dia sedikit gak heal Ngeselin dia gak heal lagi Ini kena ultimate kayak gini Masa gak mati sih Ini ultimate sakit banget loh Masa gak mati Coba kita ngeliat Mati lah Supaya gue mau ngeliat Yang tahap selanjutnya Mati Masih belum mati Ngeselin lah Soalnya dia disupport sama si itu juga ya Shield nya dari siapa tuh Shield nya dari Si Volcanion Yang mati Dia ngesupport tim api Makanya dia juga Bisa dibilang tebel banget Mati kek Mati kek Mati kek Ih mati 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 Tinggal sedikit banget Cuma gak mati mati Shield nya tebel banget Mati 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 Gigit Dead Immune Ngeselin Ngeselin Dead Immune masih Oke Masih dead Immune Ya ampun Mati kek Mati kek Itu udah kena semua loh Kena bleed Poison Semua yang bisa dikenain Itu debuff udah banyak banget Ngeselin banget Nggak mati-mati Ini kalau misalnya dia Bisa ditelan terus Dilanjut ke babak berikutnya Sih ya Udah lebih bagus lah Tapi Ini Ini Gue gak tau sih Gimana cara dia menang Di tahap saat itu Soalnya Tim gue Yang bener-bener Attackernya bisa dibilang Tinggi banget Kena dead Immune terus Kena dead Immune terus Ini disini Di tim kita sendiri Itu Semuanya Itu ya Ya ampun Ternyata Yang dikasih Telor itu Si Ini loh Si Apa namanya Si Primagrodon Jadi Primagrodon Masih ada kesempatan Ibu Lagi Harus diserang Terus Ini Oke 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 Matiin Kayak telornya Dia harusnya pecah Setelah beberapa serangan Kalau gue gak salah Matiin lagi Matiin Lama banget Ini Kayaknya Ya gue gak tau ya Mungkin gue bakal Cuma masuk sedikit Ke pertarungan kedua Supaya videonya Gak kelamaan aja Soalnya ini Bener-bener Udah lama banget Gue tadi Pengen lanjutin Ke pertarungan berikutnya Cuma Ya kalian gak seru lah Kalian juga udah tau Udah menang Oke Mati Masih belum mati Ya ampun Lama banget Ya ampun Aduh ini Kelamaan sih ini Wah ini gak bisa sih Yaudah lah Dia bakal Ngehill lagi Darah segitu Ini kayaknya Bakal gue skip aja lah Kalian juga udah tau Hasilnya kayak gimana Tapi ya Kalian bisa membuktikan Itu menurut gue ya Emang si Magiana itu Menurut gue Emang masih Pokemon yang bagus Khususnya untuk Kalian yang masih Bingung mau ngambil-ngambil Pokemon apa Ya menurut gue Emang Magiana itu Salah satu pilihan yang Paling aman Karena dia bisa dimasukin Ke timan aja Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sebed by